Intro Ketua DPD Taruna Merah Putih Jawa Barat secara resmi melantik pengurus Dewan Perwakilan Cabang atau DPC Taruna Merah Putih Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan itu dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada minggu 4 Desember 2022. Ketua DPC TMP Kabupaten Tasikmalaya Demi Hamzah Rahadian menyebutkan kalau TMP merupakan sayap PDIP yang menjadi wadah untuk melakukan pemberdayaan khususnya terhadap para pemuda. Ketua DPC TMP Kabupaten Tasikmalaya Demi Hamzah Rahadian menyebutkan kalau TMP merupakan sayap PDIP yang menjadi wadah untuk melakukan pemberdayaan khususnya terhadap para pemuda. Ketua DPC itu dibentuk, didirikan dan dilahirkan dari PDIP perjuangan maka arah juang dan disinisinya juga sama dengan apa yang diberitakan oleh PDIP. Artinya kita segmennya lebih ke milenial ya, anak-anak muda, kelompok-kelompok muda yang lebih pemula. Kita ingin TMP itu hadir di isu-isu keperdayaan kemudahan. Mereka bisa kita buatkan pelatihan keterampilan ya, bengkel, komputer, apalagi banyak, mebel, cukur, apa yang bisa membuat mereka itu bisa mandiri, bisa berdikari gitu. Demi menambahkan, selain sebagai wadah untuk memberdayakan para pemuda di desa, TMP yang merupakan sayap dari partai PDIP juga harus menjadi motor penggerak partai. Apalagi menjelang pemilu 2024, menurutnya TMP harus ikut andil dan bergerak untuk menyambut hal itu. Mereka merah putih bertanggung jawab dan siap membantu sama-sama elemen lain, pemerintah, untuk mendorong pemuda di daerah. Mampu memberikan pendidikan politik, mampu memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda, bila perlu kita mengadvokasi beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton!